Selat malam pemirsa, dua unit kapal patroli Satpol Air Serdang Bedagai, Sumatera Utara terlibat aksi saling kejaran dengan ratusan kapal pukat troll asal Kabupaten Batubara. Dari pengejaran ini, petugas polair menangkap satu unit kapal pukat dengan seorang tekong kapal dan dua anak buah kapal. Aksi saling kejar antara dua unit kapal patroli polair dengan kapal pukat troll dari Kabupaten Batubara ini terjadi di perairan Selat Malaka, Serdang Bedagai. Petugas kapal polair sempat memberikan tembakan peringatan untuk menghentikan aksi penangkapan ikan dengan menggunakan pukat troll. Penggunaan pukat troll dilarang Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pijastuti karena dapat merusak habitat tangkapan ikan. Dari pengejaran ini, satu kapal troll dengan satu orang tekong kapal dan juga dua orang anak buah kapal berhasil ditangkap. Kapal tersebut langsung digiring ke markas polair untuk menjalani pemeriksaan. Terima kasih telah menonton!